Di antara sekian banyak selebriti Hollywood yang dikabarkan jadi mu'alaf, Janet Jackson merupakan salah satunya. Ya, adik Michael Jackson ini sudah lama dikabarkan berpindah keyakinan ke agama Islam, terutama setelah menikah dengan seorang pengusaha kaya asal Qatar, Wissam Al-Manan. Sejak tahun 2012 silam, tak terhitung sudah ada berapa berita yang menyebutkan tentang keputusan Janet ini. Mulai dari acara pernikahan mereka yang digelar sesuai syariat Islam, hingga perubahan penampilan Janet yang tak lagi seksi dan tak terbuka. Kabar pernikahan Janet dan Wissam sendiri sebelumnya sempat jadi bahan perbincangan. Bagaimana tidak, pasangan beda keyakinan ini ternyata menggelar pernikahan mereka secara tertutup, dan baru mau buka suara pada bulan Februari tahun 2013 silam melalui sebuah wawancara dengan Entertainment Tonight. Meski hanya dihadiri oleh pihak keluarga dan juga orang-orang terdekatnya, Janet dan pria yang lebih muda 9 tahun darinya itu benar-benar terlihat bahagia. Pasangan ini bahkan tak segan memperlihatkan romantisme mereka saat muncul di depan publik. Tak lama setelah fakta ini terungkap, Janet pun mendadak muncul dengan outfit yang serba tertutup. Tentu saja ini menjadi sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan, mengingat sebelumnya ia selalu tampil seksi dan menantang terutama saat berada di atas panggung. Super Bowl 2004 silam menjadi saksi bagaimana Janet dipermalukan di atas panggung. Gara-gara outfit-nya yang terlalu seksi, penyanyi asal Amerika Serikat ini harus mengalami bencana fashion saat Justin Timberlake tanpa sengaja membuka kain yang menutupi dadanya. Hingga saat ini, bencana fashion memalukan itu tetap saja membekas di hati para fansnya. Dan semua itu pun berubah sejak Janet dikabarkan masuk Islam. Tak lagi seksi dan menantang, ia pun tampil lebih tertutup dan tak menunjukkan goyangan mautnya di atas panggung. Tak pelak jika isu Janet menjadi muhalaf semakin banyak beredar di media sosial. Hingga pada akhirnya, pada bulan September kemarin, wanita ini akhirnya dilaporkan resmi memeluk agama Islam. Hal ini secara langsung diungkapkan oleh salah seorang sumber melalui sebuah wawancara dengan Desun. Sejak berpindah agama, dia, Janet, merasa telah menemukan rumah barunya. Ia juga sudah berbicara dengan keluarganya dan mereka benar-benar menghargai keputusannya. Dia akhirnya mulai belajar tentang segala hal tentang Islam. Tak lama setelah kabar itu bikin heboh, Janet pun tiba-tiba muncul lewat sebuah video yang diunggah dalam akun Twitternya. Di sanalah ia menyampaikan jika ia sedang berbadan dua dan berencana untuk menunda konsernya. Kita sudah tiba di second lecture, namun sayang ada perubahan. Aku ingin kalian menjadi orang pertama yang tahu soal ini. Aku dan suamiku punya rencana untuk keluarga kami. Soal kehamilan, jadi aku harus tunda turnya. Please, ini sangat penting dan aku ingin kalian mengerti, tutur Janet. Tentu saja ini menjadi sebuah kabar gembira yang sudah sangat ditunggu-tunggu banyak orang. Sekian lama berusaha, Janet akhirnya hamil anak pertama di usianya yang menginjak angka 50 tahun. Baru-baru ini, Janet pun menjalani wawancara dengan majalah People. Di sanalah ia mengungkapkan rasa bahagianya karena segera menjadi ibu sambil berpose dan memperlihatkan perutnya yang mulai membuncit seiring bertambahnya usia kehamilannya. Tak jauh berbeda dari sebelumnya, Janet pun tampil dengan outfit tertutup dan sederhana. Dan kali ini, kamera paparazzi justru berhasil mengabadikan sebuah pemandangan yang sangat mencuri perhatian saat ia muncul di London. Ditemani oleh suaminya, Janet mendadak muncul berhijab. Berkunjung ke sebuah toko perlengkapan bayi, wanita ini tampak mengenakan outfit serba hitam yang merupakan hoodie ponco dan celana lebar. Mengikuti suaminya, superstar ini akhirnya menjadi mu'alaf dan melengkapi penampilannya dengan hijab menjelang proses persalinan yang sudah di depan mata. Seperti yang sudah terduga, penampilan Janet yang berhijab ini justru menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang tak percaya jika ia memutuskan untuk benar-benar tampil tertutup dan bernuansa islami. Well, kalau menurut kamu sendiri, bagaimana tentang hal ini? Terima kasih. Terima kasih.